Dulu pernah mau daftar Gojek Grab Motor, katanya udah nggak bisa Tapi ada yang nawari jasa bantu bikin akun dan saya tolak karena ada keraguan Nah, kalau nggak bisa itu biasanya udah tutup bang Jadi udah tutup ya, jadi nggak ada pendaftarnya secara-bercara-bercara itu nggak ada Memang nggak seterus-terusan tutup, terus-terusan buka itu juga Jadi, contoh, 3 bulan buka, dulu di Cikarang ada Terus yang di taman wilayah Datika juga ada yang di Cibupur itu 3 bulan buka, ntar tutup lagi, ntar ada lagi 3 bulan lagi buka kayak gitu Jadi memang buka terus, nggak juga tutup terus Jadi, kalau ada yang nawarin jasa bantu bikin akun itu Kenyatanya itu memang bisa, bisa bikin dan langsung jadi Tapi membayar, membayarnya berapa? Dulu saya ditawarin Rp2.500.000 Rp2.500.000, saya nggak mau Terus, waktu memang mereka tahu kayaknya mau ada pendaftaran Turun harganya Rp1.200.000 Nah, itu Grab Motor ya, waktu saya ada Grab Motor Termurah itu dulu hanya Rp700.000 Tapi semuanya tidak saya ambil Karena saya nggak buru-buru ya, nunggu aja Nunggu sampai ada pembukaan, waktu itu malah enak ya Lalu pendaftaran di daerah saya sendiri Jadi, saya nggak jauh-jauh, nggak jauh-jauh ke Cibuper atau ke mana yang di Cilanda itu Ya, untuk saat ini pendaftaran masih banyak Bang Apalagi yang mobil ini, yang khusus yang Grab Car ini banyak banget Kalau untuk Go Car saat ini, lagi tutup Lagi nggak ada pembukaan pendaftaran Kalau Grab Car masih banyak Kalau Grab Motor, saya kurang tahu infonya Cuma biasanya datanya langsung ke sana Yang di pusatnya, yang di Cilanda Kayak gitu Oke Bang, terima kasih sudah mampir di PT saya BTW sekarang ini, udah gabung belum Bang? Jadi driver online Apa masih, apa? Mau-mau daftar mulu gitu Oke